selamat pagi guys selamat datang kembali di channel saya selamat datang kembali di video kali ini rencana saya ingin ganti kalp cep ini guys dan kemarin itu saya sempat dilema kenapa karena pilihan saya ada dua yang pertama mengganti yang sama seperti ini cuman warna hitam atau yang polos seperti kingdrag itu guys saya pikir selama beberapa hari mungkin setelah dua harian dan saya memutuskan untuk mengganti yang sama karbon cuma warna hitam dan rencana ketika otw kesana saya ingin buatin vlog cuman ini gak nyala guys kayaknya saya rupa ngecas dan ya ternyata nanti terpaksa ketika sudah nyampe disana baru saya rekamin soalnya kalau misalnya nunggu nanti itu pasti akan ramai disana ngantri guys makanya mungkin habis ini saya akan langsung otw ke bingkilnya atau ke tempatnya ini nanti akan saya rekamin ketika dia udah disana oke saya akan siap-siap dan otw kesana guys oke guys ya dan posisi sudah sampai di lokasi dan habis ini akan dibongkar dan ini kalp yang akan saya ganti warna hitam dan nunggu orangnya guys nih orangnya nah ini sebenarnya di sini ada juga untuk kalp-kalpnya maunya yang saya yang biasa seperti itu yang ada kesan kinter saya katakan di hari itu cuman ya kayaknya lebih cocok yang ini guys dan itu sama orangnya lagi dibongkar-bongkar dan habis ini akan langsung dicopot untuk bagian kalp-kalpnya guys ya oke kita tonton terus oke guys dan ini sudah posisi ini masih dilepas ya tadi ini sudah dilepas sebenarnya untuk kulitnya itu masih bagus guys ini kan ini masih kayak pake lah cuman ya mau dibana lagi mau ubah konsep oleh sposen udah bagian biru bagiannya warna hitam ini lebih cocok guys kalau bisa lihat ya ini lebih cocok yang hitam memang oke kita ya terus kita bantuk terus untuk pemasangannya dan ini bagiannya dilem guys ya kalau nggak jauh nggak rapet soalnya oke kita lanjut guys abis ini mungkin langsung proses penungguin ya oke ini posisi lagi dijahit untuk ujungnya ya soalnya saya mintanya dijahit agak lebih rapi dan habis ini akan langsung dilem dan pengeliman mungkin agak lama dan nanti akan saya skip kita lanjut untuk review untuk jadinya oke tonton terus oke guys ya dan ini hasilnya setelah saya ganti dan ini tuh apa ini bisa hilang soalnya ini baru pemasangan nanti kelama-kelamaan dia akan melar lalu garis-garis ini akan hilang dengan sendirinya guys oke ini bukannya pemasangan gak rapi enggak cuman ini bisa hilang sendiri memang seperti ini lah guys dari pemasangan saya pertama dulu juga seperti ini lama-lama ini hilang sendiri juga garis-garisnya ini dan gimana menurut kalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa klik like subscribe jangan lupa klik like loncengnya oke agar kalian terima kasih oke guys jangan lupa untuk follow youtube saya untuk alamatnya ada di kolom deskripsi terima kasih terima kasih